Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel youtube saya kali ini saya akan membuat makaroni skotel ekonomis bahan-bahannya disini ada 1 bungkus smoked beef yang sudah saya potong-potong dadu terlebih dahulu ada 500 gram makaroni yang sudah saya rebus dengan 3 sendok minyak goreng 3 butir bawang putih yang saya cincang halus 1 butir bawang bombay yang saya potong-potong dadu 3 sendok makan terpung terigu 3 sendok makan margarin atau mentega 1 bungkus penyedap rasa dan 1 bungkus lada bubuk disini saya menggunakan parsley yang seperti ini ya disini ada juga 500 ml susu cair UHT oh iya maaf ada yang tertinggal setengah butir dari 1 butir biji pala dan 1 sendok makan gula pasir disini pertama-tama saya akan menyalakan kompor terlebih dahulu kita akan menumis bawang bombay bawang putih sampai harum ya lalu setelah layu kita masukkan bawang bombay tumis kembali sampai harum lalu masukkan smoked beef yang sudah dipotong-potong dadu aduk kembali kita tumis hingga tercampur rata ini telah selesai kita sisihkan terlebih dahulu lanjut kita tumis margarin 3 sendok makan masukkan 3 sendok makan tepung terigu kita aduk rata perlahan-lahan memasukkannya jangan semua dulu ya bunda lalu kita masukkan 500 ml susu cair sambil diaduk-aduk aduk-aduk terus ya bunda ini kompornya jangan terlalu besar apinya kecil sekali setelah mengantar seperti ini kita masukkan 100 gram keju parut maaf ya teman-teman tadi saya lupa menyebutnya di awal nanti saya akan tulis di kolom deskripsi lalu masukkan 1 bungkus lada bubuk aduk rata kembali lalu 1 sendok makan gula pasir 1 bungkus penyedap rasa saya pakai rohiko aduk rata aduk rata kembali ini biji pala yang saya parut setengah butir biji pala saya parut menggunakan parutan keju ya teman-teman aduk rata lagi lalu mulai kita masukkan tumisan bawang putih bawang bombay dan smoked beef aduk rata oh iya teman-teman ini kompornya sudah saya matikan sebelumnya lalu kita masukkan makaroni aduk sampai tercampur rata lalu masukkan daun parsley kering saya masukkan semuanya karena itu sudah tinggal setengah botol saya masukkan semuanya aduk rata kembali lalu masukkan dua butir telur yang sudah saya kocok lepas aduk sampai rata oh iya teman-teman sebelumnya dimasukkan telur ini coba cek rasa terlebih dahulu ya takut nanti kurang garam atau kelebihan garam atau kurang gula sesuai selera saja ya ini sudah selesai ya teman-teman disini saya menyiapkan cup aluminium foil yang ukuran 5 cm bentuk kotak atau bentuk bulat sesuai selera saja kita masukkan secukupnya saja makaroni skutelnya lakukan ini sampai adonan habis ya lalu saya topping dengan saus ini saya masukkan ke pipping bag dan saya topping agi atasnya dengan keju parut keju cheddar ya ini karena ini ekonomis saya buat saya gunakan keju cheddar saus nya ini bebas mau merek apa saja setelah ini kita panggang dengan suhu 180 derajat hanya menggunakan api atas selama 15 menit sampai atasnya kering ya alhamdulillah ini telah matang saya sudah mengeluarkannya dari dalam oven ini cocok sekali ya bunda dan teman-teman untuk ide jualan karena lagi-lagi ini untuk pesanan saya memasukkan ke dalam plastik OPP dan saya beri sendok plastik seperti ini yang kecil sendok puding silahkan mencoba di rumah ya teman-teman karena ini sangat ekonomi sekali bahan-bahannya cocok untuk snack box dan untuk sarapan anak-anak di rumah ya silahkan mencoba di rumah jangan lupa untuk terus mendukung channel youtube saya like share and comment assalamualaikum